Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya Pendeta Mel Atok. Sekali lagi terima kasih banyak buat setiap sahabat yang sudah mendukung channel ini untuk terus memberitakan Injil dan kerinduan kita bahwa melalui channel seperti ini dan juga tentunya channel-channel Kristen yang lain atau Kristuber-Kristuber yang lain kami sama-sama maju di dalam pemberitaan Injil dan saya pikir memang ini sudah saatnya ya bahwa Injil diberitakan ke seluruh dunia dimana salah satunya melalui media seperti ini. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Pada kesempatan ini saya juga terus mengajak kita semua untuk saling menguatkan, saling mendukung satu dengan yang lain di dalam suka maupun duka. Makanya beberapa waktu lalu saya meminta supaya orang-orang percaya kita tahu ada berita tentang Bapak Muhammad Kace dan yang paling baru adalah Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Sebagai hamba Tuhan, sebagai tubuh Kristus, saya harus ingatkan terus bahwa kita terus saling mendukung. Saya dan saudara harus akui bahwa semua pendeta, semua hamba Tuhan adalah manusia biasa dan karena kita semua adalah manusia biasa maka kita tentu belum sempurna belum sempurna dalam perbuatan, belum sempurna dalam perkataan, pengajaran dan lain sebagainya. Nah maka dari itu perlu kita terus saling mengingatkan, saling rendah hati dan menerima masukan dan kemudian kita sama-sama maju di dalam Tuhan. Nah berkaitan dengan video viralnya Bapak Saifuddin Ibrahim yang meminta menghapuskan 300 ayat di dalam Al-Quran yang kemudian kelihatannya menjadi soal disitu sampai polisi sudah mengusut video dari Bapak Saifuddin Ibrahim. Tapi Bapak Saifuddin Ibrahimnya sendiri tidak berhenti membuat video-video seperti yang kita mungkin pernah lihat dan juga beliau memang merasa bahwa dia tidak menista walaupun Bapak Mahfud MD sudah menganggapnya sebagai penistaan tapi Pak Saifuddin Ibrahim bilang tidak itu bukan penistaan, dia hanya meminta saja. Nah lain lagi dengan respon saudara atau Pak Ade Armando ya dari CokroTV, Pak Ade Armando mengingatkan dalam videonya bahwa Pak Saifuddin sebenarnya tidak perlu minta kepada menteri agama karena menteri agama tidak punya otoritas untuk menghapus ayat-ayat tersebut. Bahkan Pak Ade Armando yang videonya akan saya tanggapi sekarang ini Pak Ade Armando mengatakan bahwa jangankan di dalam Islam, di dalam Kristen atau mungkin agama lain juga ada ayat-ayat yang bersifat kebencian. Tetapi Pak Ade Armando mengatakan bahwa itu hanya masalah penafsiran. Dan menarik pada kesempatan ini bahwa Pak Ade Armando kemudian memberikan contoh ayat-ayat Alkitab. Maka dari itu saya merasa perlu untuk memberi respon, memberi tanggapan saya selaku pendeta atau hamba Tuhan kepada video Pak Ade Armando. Video Pak Ade Armando seputaran ayat-ayat kebencian itu sebenarnya ada 7 menit. Tapi saya tidak akan persoalkan semua, tapi saya akan persoalkan di mana Pak Ade Armando mengutip 3 ayat dari perjanjian baru yang kemudian saya akan responi seperti itu. Nah, apa saja ayat-ayatnya dan bagaimana komentar Pak Ade Armando seputaran 3 ayat Alkitab tersebut? Mari kita ikuti video ini. Saya pernah dikirimi ayat-ayat yang mendorong peperangan di Injil. Misalnya dalam Matius ayat 34 ada pernyataan Tuhan Yesus Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Lalu dalam Lukas ayat 51 Tuhan Yesus bersabda Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Atau juga dalam Lukas ayat 27 yang berbunyi Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya Bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Kalau ayat-ayat itu dibaca apa adanya sangat mudah orang menuduh Kristen sebagai agama yang penuh kebencian. Bayangkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan dia tidak datang untuk membawa kedamaian, melainkan perang dan pertentangan. Bayangkan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa semua orang yang tidak mau menerima dia sebagai raja maka orang-orang itu haruslah dibunuh di depan matanya. Jadi kembali saya katakan Baik Al-Quran maupun Injil mengandung muatan yang bila ditafsirkan dengan cara sempit bisa membawa umat Islam dan Kristen menjadi orang-orang yang siap berperang dan membunuh. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Itulah video yang mau saya tanggapi di mana Pak Adi Armando pernah dikirimi ayat dari Alkitab karena Pak Adi Armando kan seorang Islam ya Pak Adi Armando dikirimi oleh seseorang ayat dari Alkitab yang menurut Pak Adi Armando kalau tidak ditafsirkan dengan baik tidak ditafsirkan dengan benar itu akan bisa disalah artikan dan dalam hal ini saya setuju saya setuju Pak Adi Armando sebagai seorang Islam ketika dia kutip ayat-ayat tersebut ada Matius pasal 10 ayat 34 lalu Lukas pasal 12 ayat 51 dan Lukas pasal 19 ayatnya yang ke 27 memang ayat-ayat yang dibacakan tadi itu saudara-saudara sepintas lalu memang kalau tidak ditafsirkan baik-baik saya setuju dengan Pak Adi Armando bisa-bisa kacau kalau orang tidak menafsirkan dengan baik atau menafsirkan maksud sesungguhnya daripada teks atau ayat-ayat tersebut nah saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus saya juga adalah seorang penghutbah yang juga belajar ilmu tafsir dan memang penafsiran ini harus hati-hati harus waspada ada banyak faktor yang sangat menentukan satu penafsiran itu benar atau tidak satu penafsiran itu sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan atau tidak misalnya ayat itu bersifat apa apakah itu sekedar perumpamaan apakah ayat itu bersifat deskriptif atau ayat itu bersifat didaktis ayat itu hanya bersifat menggambarkan peristiwa pada waktu itu atau ayat itu adalah rumus yang harus dipakai secara hurufia nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus saya adalah seorang penghutbah yang juga belajar tafsir jadi kalau saya menghutbahkan satu nats maka kemudian saya lah yang pertama-tama harus menafsirkannya dan sekaligus mengaplikasikannya mewujud nyatakan apa yang saya ajarkan entah tentang apa itu seputaran doa seputaran puasa seputaran relasi kita dengan orang lain baik di dalam tubuh Kristus sendiri maupun dengan agama lain itu kan ada ayat-ayatnya dan harus ditafsirkan secara baik dan yang menjadi pelaku yang paling pertama adalah kita yang menafsir nah dalam hal ini karena Pak Ade Armando pernah dikirimi ayat-ayat tadi ya Matius 10 ayat 34 Lukas 12 ayat 51 Lukas 19 ayat 27 ayat itu diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri maka penafsir yang paling pertama-tama haruslah Yesus dan murid-muridnya tidak boleh yang lain atau yang melakukannya istilahnya apa ya aplikator ya aplikator atau orang yang mengaplikasikan mewujud nyatakan mengejawantahkan ayat-ayat itu atau ajaran itu adalah mereka lebih dahulu nah sekarang begini menarik nih jadi saya merespon ini supaya berbagi sehingga kita yang orang Kristen atau juga kawan-kawan Islam yang nonton bisa sama-sama kita saling mengingatkan saling belajar seputaran ini jadi kalau ada ayat di kitab suci agama manapun dalam konteks ini saya menyoroti ayat kitab suci Kristen ya kitab suci Kristen yang tadi itu tiga ayat itu itu ada tafsirannya dan penafsir yang pertama haruslah yang mengajarkannya siapa Yesus dan murid-murid minimal Yesus dahulu dan dua belas murid itu mereka lah yang harus menjadi aplikatornya menjadi pertanyaan sekarang sejak kapan Yesus dan murid-murid membunuh orang sejak kapan Yesus dan murid-murid demi kepentingan membesarkan kelompok mereka atau menyebarluaskan pandangan mereka lalu mereka pakai pedang mereka bilang kalau tidak ikut bunuh saja lalu dan lain sebagainya yang sifatnya kekerasan tidak pernah ada jadi jelaslah Matius 10 ayat 34 ya Lukas 12 ayat 51 dan Lukas 19 ayat 27 itu memang tidak bermakna ditafsirkan secara lurus-lurus ayo ambil pedang aku datang tidak bawa damai jadi aku bawa pedang ayo bawa pedang aku datang untuk bikin kacau jadi bikin kerusuhan dimana-mana untuk menyebarkan agama Kristen siapa yang tidak mau bunuh dia siapa yang tidak percaya aku dan mengakui aku sebagai raja bunuh dia itu dalam perumpamaan tentang uang mina itu ya dalam Lukas pasal 19 itu dan khusus ayat 27 itu ayat dimana ayat terakhir dari perumpamaan tersebut nah jadi seperti itu jadi jelas bahwa Kristen tidak pernah mengajarkan pembunuhan bahkan bahkan pernah satu kali yang di taman Getsemani itu Petrus memotong telinga seorang bernama Malkus dia hamba dari imam ya imam salah satu imam itu Petrus potong telinganya Tuhan sembuhkan lalu Tuhan berkata sarungkan pedangmu siapa yang bermain pedang dia akan mati dengan pedang jadi jelas bahwa saya setuju dengan Pak Ade Armando bahwa penafsir itu penafsiran itu penting untuk melihat ayat itu dan penafsiran yang paling penting dimulai dari siapa yang mengajarkannya Yesus sendiri pernahkah Yesus bunuh orang tidak pernahkah Yesus menjalankan pengajarannya menarik orang dengan paksa dengan kekuasaan dengan kekerasan dengan pedang tidak pernah berarti semua ayat-ayat itu tidak bisa diartikan lurus-lurus ya khusus Matius 10 ayat 34 dengan Lukas 12 ayat 51 itu memang paralel ya bahwa inti dari ayat itu kehadiran Yesus itu kan responnya beda-beda ya makanya dalam satu rumah bisa ada yang percaya Yesus ada yang tidak suami sudah percaya Yesus istri belum maka otomatis pola pikir beda cara bicara beda ya cara menyelesaikan masalah sudah beda kalau dulu masih cara menyelesaikan masalahnya kalau ada sakit pergi dukun sudah dalam Tuhan tidak boleh lalu standar hidup beda tujuan hidup beda kalau dulu tujuan hanya cari materi-materi-materi-materi sekarang tidak Matius 6 ayat 33 tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan semua yang mana kebutuhanmu nah karena sudah mulai ada perbedaan perkataan pikiran mulai positif perkataan juga perkataan kristus lalu cara menyelesaikan masalah sudah pakai masmur 37 ayat 5 serahkanlah serahkan percaya Tuhan akan bertindak serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya dia akan bertindak itu rumusnya bukan tunggu Tuhan bertindak dulu baru kita percaya percaya dulu serahkan percaya nanti Tuhan beraksi menurut waktu Allah nah kalau ini sudah ada ya ini jelas akan pikiran akan terjadi semacam pertentangan pertentangan dalam rumah itu maksud ayat itu ya saya bisa jelaskan lebih panjang lebar tapi minimal memang kehadiran Yesus itu karena pro dan kontra ada yang terima ada yang tolak yang terima dan yang tolak ini biasanya tidak nyambung dan kebanyakan yang terima ini yang jadi korban karena yang tolak ini akan serang akan hina akan maki dan lain sebagainya makanya Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 20 18 dia bilang kalau dunia membenci kamu ingat dia lebih dahulu membenci aku 19 dia kasih alasan kenapa dunia membenci kamu karena aku telah memilih kamu dari dunia 20 dia kasih keterangan kamu hamba tidak lebih dari Tuhan kalau saya Tuhan dianiaya dan lain sebagainya kamu juga pasti kena seperti itu soal Luka 19 ayat 27 itu perempamaan dan memang itu akan berlaku di akhirat penghakiman itu benar tapi bukan untuk bunuh-bunuh sekarang tidak di akhirat siapa yang tidak percaya Yesus pasti selesai pasti masuk neraka itu ajaran Kristen nah kalau soal ayat-ayat yang Pak Saifuddin Ibrahim suruh hapus saya tidak mengerti kawan-kawan Islam lebih paham ya Pak Saifuddin sebagai mantan anak pesantren dididik di pesantren sekaligus pendidik pesantren dia pasti tahu ayat-ayat itu nah sebagaimana Yesus yang mengajarkan firman Tuhan firman Tuhan itu merupakan penapsir dan aplikator yang pertama-tama maka Muhammad dan sahabat-sahabatnya Muhammad nabinya orang Islam dan sahabat-sahabatnya juga merupakan penapsir dan aplikator pertama-tama nah itu orang Islam lebih tahu pernah tidak Nabi Muhammad membunuh orang dan sahabat-sahabatnya itu anda lebih tahu nah itu aplikator itu ya anda lebih tahu sejarah kalau Yesus memang tidak pernah melakukan itu kalau kemudian ada perang orang mengatasnamakan salib orang mengatasnamakan Yesus lalu mereka bunuh orang sebenarnya orang-orang itu tidak taat Yesus Yesus bilang kasihi musuh tampar pipi kiri pasang pipi kanan ya tidak boleh jadi kalau ada orang Kristen bunuh orang membuat orang ikut agamanya lalu kemudian paksa orang itu orang Kristen yang tidak takut Tuhan yang tidak mengasihi Tuhan mereka hanya punya label agama tapi tidak ada Yesus dalam hidup mereka dan mungkin mereka seperti yang Pak Adi Armando bilang orang-orang yang salah tafsir ya kira-kira ini respon saya kepada Pak Adi Armando Pak Adi Armando lebih tahu tentang Islam lebih tahu tentang ayat-ayat itu dan penafsir utama tak bisa dihindari kalau kami Tuhan Yesus dan murid-murid di Islam pasti Muhammad nabinya orang Islam itu dan sahabat-sahabatnya nah soal sejarah Muhammad pernah bunuh orang atau tidak orang Islam lebih tahu ya dan itu membunuh dengan dasar apa kalaupun pernah membunuh dengan dasar apa nah itu orang Islam lebih tahu ya hanya itu yang bisa saya responi seputaran penafsiran kiranya bermanfaat bagi kita semua God bless you all selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih